Pertanyaan cowok yang bikin cewek nggak mau menanggapi Ada beberapa pertanyaan ataupun kebiasaan cowok yang justru membuat cewek nggak nyaman dan akhirnya ngerasa nggak perlu untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan kamu itu Mau tau apa aja? Langsung aja ke poin yang pertama Yang pertama, menumpuk pertanyaan terus-menerus Kebiasaan yang satu ini pasti sering banget kalian lakuin deh Ngasih pertanyaan ke cewek, belum sempat dijawab, eh kamu udah ngasih pertanyaan lainnya Misalkan, kamu pulang jam berapa, terus nanti pulangnya sama siapa? Oh iya, kalau udah di rumah, kamu ngapain aja nih biasanya? Kamu suka jalan kemana aja kalau boleh tau? Guys, cewek tuh jadi males mikir kalau udah begini Ujung-ujungnya, semua pertanyaan dari kamu itu yang nyerocos terus bakal dianggap nggak perlu dijawab Ujung-ujungnya palingan dicuekin Dan yang kedua, ngasih pertanyaan yang bikin si cewek males buat ngejawab Terkadang banyak cowok yang baru kenal aja udah ngerasa kepo ataupun penasaran banget ke si doinya Dan akhirnya suka mempertanyakan hal-hal yang kadang nggak berfaedah Kayak misalkan, kamu sama mantan kamu udah ngapain aja? Gini ya guys, kalau kamu nanya tentang hal yang baik-baik, sepertinya sih bukan masalah Tapi kalau pertanyaannya berkaitan dengan yang agak sensitif, sebaiknya simpan dulu rasa penasaran tersebut Apalagi kalau kamu dan dia itu baru banget saling mengenal Bisa-bisa si cewek ngerasa kalau dia nggak lagi perlu untuk menanggapi kamu Lanjut, menghubungi pada saat yang nggak tepat Misalkan aja di saat kamu ngehubungin dia Terus dia ngasih tau kamu kalau dia lagi nggak bisa diganggu karena lagi sibuk Eh kamu malah nanya balik, emang apa yang salah? Terus kamu berusaha nyari tau dan nggak percaya sama penjelasannya si doi Guys, mengejar fakta saat cewek dalam kondisi seperti ini Akan menjadi pemicu cewek tersebut jadi males buat nanggepin kamu Sampai akhirnya si cewek ngerasa kalau chat apapun yang kamu kirim itu nggak perlu lagi dia tanggapi Nah yang keempat, ngulang-ngulang pertanyaan yang udah pernah dijawab Misalkan kamu nanya, hobi kamu apa sih? Padahal kamu udah nanyain hal itu seminggu yang lalu, tiga hari yang lalu Dan nanya lagi, nanya lagi Si cewek bakal ngerasa kalau pertanyaan berulang-ulang dari kamu itu udah nggak perlu lagi dia jawab Karena apa? Karena cewek ngerasa kalau jawaban yang udah dia kasih tau itu kayaknya sia-sia Kamu cuma nanya dan nanya aja dan setelah itu melupakan ya buat apa Sama aja jawaban yang udah dia kasih itu nggak ada artinya sama sekali Kamunya yang nggak fokus atau kamunya emang yang nggak nyambung Selanjutnya, sekali ngedapetin respon langsung ngechat terus-terusan Nah ini juga nih, kebiasaan yang sering dilakuin cowok-cowok sekali dapet respon langsung deh Ngechat terus-terusan non-stop Seolah-olah nggak pengen berhenti buat terus berkomunikasi Tiap detik, tiap menit ngechat terus Padahal kebiasaan ini yang justru bisa membuat si cewek nggak nyaman Dan akhirnya merasa nggak perlu lagi untuk menanggapi kamu Gimana guys, kira-kira poin nomor berapa nih yang pernah kamu lakuin? Semoga bermanfaat ya Sampai jumpa